Tahun ini, katanya tahun nanti ya, orang pada mau punya anak lagi di tahun ini Tahun baru Imlek merupakan perayaan yang amat penting dalam masyarakat Tionghoa Terlebih, Imlek kali ini disebut-sebut sebagai tahun naga kayu yang identik dengan kemakmuran dan kebahagiaan Segenap masyarakat Tionghoa pun merayakan tahun istimewa ini dengan penuh sukacita Tak terkecuali artis-artis yang memiliki darah keturunan Tionghoa Nah, kira-kira seperti apa ya perayaan yang mereka lakukan? Kewisi maksa lengkapnya dalam video ini ya, selamat to burst Dalam postingan story Instagram, artis Jelita Natasha Wilona terlihat Sedang berada di negara Pamansam Selain menikmati perayaan Imlek dengan berjalan-jalan dan makan malam bersama sang ibuna dan saudarinya Artis cantik yang akrab bisa Pak Willow ini juga diketahui bakal menggunakan hak suaranya di New York, Amerika Selain Natasha Wilona juga ada Roger dan Warta dan keluarga yang tampak antusias merayakan Imlek tahun ini Meski telah menjadi muolah pada 2018 silam, Roger tetap turut merayakan Imlek di rumah bersama istrinya Chet Miriska dan keluarga besar Kebersamaan Roger dan sang istri pun terlihat harmonis dengan balutan busana seragam yang dikenakannya Wah, mereka romantis banget ya, selop to burst Tak berbeda dengan Roger dan Warta dan keluarga, Ruben, Onsu, dan Sarwenda juga memilih meramaikan tahun baru Imlek di rumah Walaupun begitu, tidak nampak banyak dekorasi khas Imlek di kediaman Ruben dan Sarwenda loh Hal ini dikarenakan Ruben dan keluarga akan pindah ke rumah mereka yang baru Bapak-bapak akhir kita mau pindahkan, jadi makanya kita gak pake banyak dekor Dan terus lagi fokus untuk pindahan Jadi yang penting dari kemarin udah makan bareng, hari ini juga udah Kalau tema hari ini apa sih, ko? Gak ada tema nih pokoknya bajunya Bunda yang rapihin Aku mah tinggal pake aja Tinggal pake gitu Dan terus apa ya, kalau ngomongin itu kan kelihatannya juga udah makin ngerti kak Udah makin paham betul gitu tentang kakak Imlek Jadi ya ini momen-momen yang kadang-kadang mereka tunggu Ya anak-anak suka gitu melihatnya Jadi kayak walaupun gak ada acara, biasanya kan kan ada acara, ada anak-anakmu gitu kak Tapi karena udah mau pindahan terus besok juga cici, ada siamannya kan ada syuting kit Jadi fokusnya udah kepecam kalau bikin dua acara kayaknya ya Jadi aku udah fokusin ke video grup mereka aja Jadi biar acaranya kita makan-makan aja Tak hanya menikmati waktu bersama keluarga Dengan menikmati hidangan khas Imlek Ruben Onsu dan Sarawenda juga memilih merayakan Imlek dengan mengundang barongsai ke rumah mereka Walaupun diakui Ruben dan Sarawenda, mereka tidak memasang banyak ornamen Imlek Namun keluarganya tetap menjalankan tradisi Imlek lainnya untuk mendantangkan keberuntungan dan rezeki Karena udah barongsai, jadi barongsai udah dibutuh dari jauh-jauh hari Walaupun ada acara atau gak ada acara, udah dibutuhin jalan Terus kan karena udah mau pindahan Jadi kayak rumahnya udah, menurut aku udah banyak, ada beberapa box-box gitu Jadi kayak kalau buat acara udah kurang cantik ya gitu Jadi makanya udah deh santai dua aja Tapi abis ini, karena biasa ada acara kan aku gak keluar rumah mami-papi Tapi karena lagi gak ada acara, jadi nanti kita abis ini mau ke rumah mene, iya kan? Iya, mampu Kalau tradisi emang ya kalau bisa dilakuin gitu Kayak mami-papi tuh kemarin kan kita ada makan disini gitu Udah langsung dikasih tau semua sistem Gak boleh nyapu ya, gak boleh ngepel ya, gak boleh cuci baju ya Ini cuci baju sampai sebelum jam dulu last tank ya Karena kan mami-papi tuh lumayan nama papi-papi tuh Sainisnya yang lumayan tradisional banget ya Ya kalau batuk aja semua ramuan dikeluarin ya Jadi kayak Iya kan Iya kan Semua ramuan obat ya Iya Mau supain apapun tapi mereka tahu, sembuh gitu Tapi langsung sembuh Nah jadi kayak udah dibilang gak boleh nyapu ya gitu Kalo emang terpaksa harus nyapu Sampainya gak boleh dibuang dulu ya dengan tradisi-tradisi kayak gitu lah Masih gitu Gak boleh keramas dulu ya, itu Makanya kemarin sebelum jam 12 malam keramas dulu Ya kasih tahu kayak misalnya harus pakai bajunya merah Terus gak boleh keramas Walaupun mereka bilang kenapa gak boleh keramas Supaya rejekinya gak hilang gitu Karena tiap malam niat doanya semoga Semoga rumah baru cepat jadi Semoga rumah baru cepat jadi Memakna Imlek yang bertepatan dengan tahun naga ini Sharwena dan Ruben sebut cukup untuk menambah anak Walau kedua putri mereka Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu Ingin memiliki adik Di momen Hari Raya Imlek ini Ruben dan Sharwena berharap Pembangunan rumah baru mereka dapat segera rampung Sehingga bisa cepat dihuni Tahun ini Katanya tahun nanti ya Orang pada mau Pada mau punya anak lagi di tahun ini Tapi Kita kan udah fokus sama anak ini Gak mau nama balik Gak mau nama balik Kalau kita butuh anak satu lagi Tapi dia bilang dia gak mau Dedeh gede gede gak mau bisa ya kan Ya doanya mudah-mudahan Semuanya yang terbaik gitu ya Dari semua untuk ke rumah biar cepat selesai Rejikinya juga makin banyak Bagus Sehat Udah itu yang paling penting Seru banget ya serba serbi artis Yang melaksanakan Hari Imlek Ada yang ke New York Ada yang menikmati waktu dengan keluarga Juga ada yang mengundang barung saya ke rumah Kalau saya Leptubers Melaikkan Imleknya kayak gimana nih? Oke guys sekian dulu ya videonya Jangan lupa di share, di like, dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax